Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, abang pagi ini masih dengan tema yang sama yaitu kue khas Bengkulu bersama dengan ibu Anita Imron nih sebagai perajin kue khas. Ibu Ita, kalau ibu sendiri yang ngeliat sekarang mbak Tip banyak sekali ya peminatnya dan juga perajin pun juga semakin banyak ibu ya. Gimana nih ibu, cara ibu untuk mempertahankan eksistensi penjualan ibu sendiri ya? Kita harus jaga mutu. Jaga mutu ya? Iya. Dari segi apa aja tuh mutunya tuh? Rasa, terus istilahnya bentuknya rasa, terus beratnya kita jangan kurang itu kan. Kalau kita kecil orang lari istilahnya. Apalagi sekarang nih kan udah banyak orang yang usah kue tat itu. Iya, makanya kan meskipun memang sekarang sudah mulai banyak, tapi yang penting adalah mutunya ibu ya. Iya, mutu yang harus kita jaga. Dari segi rasa pun harus sama dari awal sampai akhir ya. Rasa, ukuran, beratnya ibu ya. Iya. Harus sama rata. Nah, kalau ibu sendiri nih ibu, ke depannya ada nggak sih ibu yang pengen ibu capai gitu? Buka toko sendiri misalnya, nambah karyawan, nambah alat warna. Kalau keinginan sih mau, istilahnya mau memperbesar, apa istilahnya tempat usaha, mau menambah alat, mau menambah karyawan. Ya, kalau bisa istilahnya kita yang sendiri yang masarkan gitu. Kalau bisa kan istilahnya yang keluar daerah itu kita nggak pakai sales lagi. Iya, kalau bisa buka cabang ibu ya. Amin, ya. Amin, ya. Amin, ya. Amin, ya. Nah, tapi kalau ibu sendiri nih ibu ya, sebagai perajin kue khas nih, menjanjikan nggak sih ibu untuk buka usaha kue ya? Terutama kue tradisional lagi kue tat ya? Ya, kalau menurut saya, kalau kita tekun terus mungkin menjanjikan kan bisa istilahnya. Tapi karena istilahnya kita ini terbatas kan tenaga, ibaratnya kita udah tua kondisi badan kesehatan kita. Ya, mungkin yang nggak memungkinkan gitu. Oke, nah mungkin ada pesan-pesannya nggak bu, kepada masyarakat yang sesama membuka usaha kue tat ya? Kue tradisional Bengkulu nih. Ada nggak yang ingin ibu sampaikan? Ya, itulah pesan-pesan saya. Seandainya kalau kita mau usaha kita, apa istilahnya, maju, terus di, apa istilahnya, disenangi orang, digemari orang, dicari orang. Kita harus menjaga mutu, gitu. Itu intinya ya, ibu ya. Dan juga tekun ya, ibu ya. Menolak orderan, ibu? Pernah? Saking banyaknya, berarti ambil terus tawaran ya, meskipun itu ini. Ya, diambil. Walaupun kita nggak bisa ya, kita kasih sama istilahnya yang lain. Jangan sampai orang itu nggak dapat, gitu. Benar, benar. Yang penting jangan menolak ya. Iya. Menolak rezeki ya. Oke, terima kasih ibu Ita. Sama kami di Opini, ibu. Semoga usahanya berjalan dengan lancar ya, ibu ya. Semoga apa yang ibu cita-citakan dapat tercapai ya, ibu. Iya, amin. Amin, ya rabat alami. Salam sehat, ibu Ita. Iya, sehat. Terima kasih. Baik, pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini hanya di TVR Ibu Kulung. Bersama kita maju. Sampai jumpa. Jangan lupa terus saksikan Opini, di TVR Ibu Kulung, 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 di TVR